Intro Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 secara tegas meminta kepada siapapun yang terlibat penyalahgunaan kasus tanah kastisa wajib diperiksa, tak terkecuali para pejabat di jajaran Pemdadiye. Adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi Diy terhadap Kantor Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Diy merupakan semengetahuan dan zeizin Gubernur Diy namun hingga saat ini belum ada laporan atas hasil pemeriksaan tersebut. Raja Yogyakarta tersebut belum bisa memastikan apakah Kepala Dispertaru Diy Krido Supriyanto juga turut terlibat dalam kasus penyalahgunaan tanah kastisa. Karena Krido Supriyanto tidak akan dipanggil sebelum adanya laporan dari Kejati Diy untuk menjadi dasar dipanggilnya Kepala Dispertaru Diy tersebut. Diketahui Kejaksaan Tinggi Diy melakukan pemeriksaan di Kantor Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Diy pada Rabu kemarin dan tidak ditemukan Krido Supriyitno karena tengah mengikuti dikla. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penyalahgunaan tanah kastisa yang melibatkan tersangka Direktur PT Destama Putri Sentosa Robinson Salino dan lurah nonaktif catur tunggal Agus Santoso. Keduanya disangkakan Pasal 2 Ayat 2 dan 3 Jumto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Siapapun yang melibatkan diri penyalahgunaan TKD harus, 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 kami periksa. Siapapun, Pak Kuat melihat reportnya, melihat laporan dari Kejati Diy. Belum nanti nunggu, salah atau tidak kan harus dilihat. Jangan, jangan, jangan kerusak-kerusuk. Nanti ditun saya, kan gitu. Harus dilihat hasilnya seperti apa, datanya seperti apa, pernah baru melangkah, tun dan sebagainya harus dihindari. Harus hati-hati, tidak sepenuh. Dan saat ini perlu melengkapi data-data yang ada, kan gitu. Diketahui, pemeriksaan dilakukan di dua lokasi yakni kantor Dispertaru Diy dan rumah kepala Dispertaru Diy. Penyidik juga melakukan pemeriksaan ruang kerja kepala bidang pemanfaatan penanganan permasalahan dan pengawasan pertahanan, di mana pihaknya mengamankan CPU, flash disk, dan puluhan dokumen penting. Dari Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV